Selanjutnya, masih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, bagaimana hukum kakak yang gengsian untuk hidup sederhana dan malah memaksa untuk menjual semua warisan dari orang tua Ustadz. Karena orang tua pun masih hidup sekarang, tapi kakak saya selalu ngancem untuk jual warisan karena buat membeli mobil baru Ustadz, padahal mobilnya masih bagus. Ya Allah sedih saya lihat ibu bapak tiap hari harus marah dan bahkan ibu menangis terus Ustadz. Mohon solusinya Ustadz, Ustadz Maulana. Saya harus perjelas dulu ya, warisan kembali adalah arta sisa orang yang sudah meninggal. Kalau ditanyakan dia minta warisan dari orang tua yang masih hidup, pertanda kedurhakaan. Seakan-akan dia minta supaya orang tuanya... Ya Allah, supaya itu ya Allah. Nah, gimana menyikapi supaya orang yang gengsian hidup sederhana itu ajarkan hidup jujur. Ingat ya, hidup jujur itu enak. Hidup apa adanya, bukan ada apanya, tapi apa adanya. Mohon maaf, mau bergaya-gaya, tapi maaf, perhiasan pinjaman, mobil pinjaman, jilirang-hilang, rasain. Tidak bisa ganti. Tidak bisa ganti, makanya hidup jujur aja apa adanya. Kemudian betul tadi kata Ustadz nada, Masya Allah, Tabarakallah, adanya kona'ah. Apa itu kona'ah? Merasa cukup. Kita harus merasa cukup, karena cukup, enggak mungkin kita merasa... Enggak mungkin kita cukup-cukup, enggak. Harus hanya merasa cukup. Bukan dicukup-cukupin gitu ya? Betul apa tadi? Bukan dicukup-cukupin gitu ya? Cukup kok cukup. Dan yang paling penting adalah banyak-banyak bersyukur. Nah, ketika kita banyak bersyukur aman itu. Apa artinya syukur? Saya sangat-sangat mengingatkan bahwa syukur itu adalah mempungsikan atau memanfaatkan atas apa yang ada. Belajar, betul kata Ustadz, belajarlah. Datanglah ke rumah sakit, datanglah ke panti, hiduplah bersama mereka, supaya kita bisa merasakan. Nah, mungkin kakaknya ini, mohon maaf ya, mungkin lingkungannya, pergaulannya yang membuat dia seperti itu. Jadi ada, kalau perlu bawa ke majelis. Bawa ke tempat-tempat yang, maaf, bersama dengan orang-orang miskin, yang mungkin yang mendengar ke bawah, supaya dia tidak hidup merasa gensian, merasa hebat, janganlah. Ini kan akan ditinggal. Kalau dia ke majelis, pasti akan mengingat ke akhirat. Kalau perlu, ajak ke kuburan. Hah? Ngapain? Ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu mengingatkan akan kematian, mempersiapkan bekal untuk hari kemudian. Bukan hanya di dunia. Hidup ini bukan hanya di dunia, tapi ada kehidupan selanjutnya. Ya, ini kehidupan di akhirat. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk jawabannya. Terima kasih Ustadz Maulana.